Ini adalah tempat penghakiman di mana lima sahabat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di bumi Dan tempat inilah yang akan menentukan di mana lima sahabat ini akan masuk surga atau neraka Lala dan Asen berhasil duduk di kursi surga karena perbuatan baik mereka selama hidup di dalam bumi Akan tetapi Tommy dan King berada di tungku api dan siap-siap dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatannya yang buruk selama di bumi Namun dari lima sahabat tersebut masih ada satu orang lagi yang belum dihakimi Siapakah dia? Dia adalah Vivi Eh King kata kamu si Vivi masuk surga apa masuk neraka King? Ih kata aku mah kayaknya memasuk neraka King soalnya banyak tau orang yang diem-diem itu menghanyutkan King kayak kamu Iya dari lima sahabat ini tinggal kamu yang belum dihakimi Kamu deg-degan apa enggak Vivi? Sekarang saya tanya menurut kamu kamu bakalan masuk surga atau masuk neraka Vivi? Ayo coba dijawab Menurut aku kak kayaknya kayaknya aku pasti masuk neraka deh Aku ngerasa selama hidup aku banyak berbuat dosa Yaelah Vivi belum apa-apa udah bilangnya masuk neraka Semangat dikit dong Vivi Semangat keles Asen Kalau menurut aku kayaknya si Vivi masuk surga deh Asen Soalnya dia mah anaknya baik banget tau Iya kan Asen? Lala kamu gak liat ya si King Katanya si King mah orangnya baik Orangnya baik Aduh Lala gak tau ya si King masuk neraka Banyak dosanya Lala Aduh si Lala Iya tanpa tunggu lama-lama lagi Vivi ayo masuklah ke dalam sini dan lihat apakah kamu masuk surga atau masuk neraka Iya 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 Ini aku maju Aduh di gerbang yang pertama ini aku bisa lulus apa enggak ya Rajin bersedekah boros dan pelit Aku jarang sekali bersedekah Aku aja jarang dikasih uang jajan Tiap hari dibawain mie goreng sama mama Gimana aku mau bersedekah Aku udah pasti gak bakal lulus di gerbang pertama ini Nah bener sekali yang dibilang sama Vivi tuh Aku juga begitu Vivi Aku jarang dikasih uang jajan sama mama aku Kalau kita aja jarang dikasih uang jajan sama orang tua Gimana kita bisa bersedekah Mau beli teh botol sosro aja Susah Vivi Susah Nama Vivi Kami mencatat bahwa kamu selama hidup kau sangat pelit jika berhubungan dengan uang Di saat teman kamu pinjam uang tapi kamu tidak meminjamkan uang padahal kamu punya uang Iya kan Vivi Tuh kan apa aku bilang king Orang diam-diam itu menghanyutkan Bener kan Vivi katanya baik Ternyata aslinya si Vivi itu orangnya pelit Iya iya ini aku masuk pintu merah Aku udah tau kok Kalau aku pasti gak lulus di gerbang yang pertama ini Hei Vivi Main masuk-masuk aja Emangnya aku udah bilang gak lulus Aku kan belum ngomong apa-apa Vivi Buru-buru amat sih kamu Vivi Kami mencatat Selama kamu hidup Kamu memang pelit Tapi kamu pelit hanya kepada teman kamu yang namanya si Tommy Tapi kalau sama teman-teman yang lain Kamu sangat tidak pelit Bahkan kami mencatat Kamu pernah bayarin uang sekolah teman kamu Kamu hebat Vivi Aduh si Vivi ada gak ya di rumah Kayaknya sih ada Aduh pengen pinjam duit nih sama dia Tapi dikasih gak Kayaknya mau dikasih deh Vivi Aku Tommy nih Aku orang paling ganteng di sekolahan Orang paling ganteng Orang paling ganteng Keluar sana Vivi Si Tommy mah kalau teriang gak kira-kira Tahu suaranya Bisa kedengeran sampai ke pasar Iya iya Tommy Ada apa Tommy Ada apa Tommy Aku lagi makan Eh Vivi Eh Vivi Aku mau pinjam 50 ribu 5 tahun lagi aku balikin uang kamu Aku janji Vivi Heheheheh 50 ribu ya Aku ada sih Emangnya kamu mau buat apaan sih Tommy Kasih tau aku dulu Baru aku mau pinjemin kamu Tommy Iya Vivi Iya Vivi Aku mau pergi ke warnet Udah tanggung nih Aku mau main free fire Main di warnet tuh lebih enak Banyak temennya Vivi Terus Aku juga biasa pesen mie goreng Sama estate tawar Jadi kalau diitung-itung bayar warnet Estate tawar Sama mie goreng Bisa abis 50 ribu Vivi Heheheheh Aku gak ada uangnya Tommy Pinjem aja sama yang lain Ya ampun Vivi Tadi katanya ada uangnya Kenapa tiba-tiba sekarang bilang Gak ada uangnya Jangan begitu Vivi Heheheheh Iya halo Kenapa telpon aku Udin Papa kamu lagi sakit ya Udah sembuh belum papa kamu Papa aku masih sakit Vivi Aku telpon kamu tuh mau pinjem uang 50 ribu Aku kurang buat bayar uang sekolahnya Vivi Heheheheh 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 Jadi begini Vivi Papa aku udah 2 minggu gak kerja Jadi papa aku dipotong gajinya dari kantor Kamu bisa gak bantu aku kali ini aja Vivi Oh iya 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 Aku ada kok uangnya Yaudah besok aku kasih ke kamu uangnya ya Gak usah pinjem Kamu pakai aja uangnya Udin Aku seneng bisa bantu kamu kok Udin Hati kamu sungguh mulia sekali Vivi Semoga amat perbuatan baik kamu dicatat sama malaikat surga ya Vivi Ya ampun Vivi Ternyata kamu pelitnya cuma sama aku doang Aku baru tau loh sekarang Sedih lo dengernya tadi Kamu temenan sama aku Tapi bayarnya sama si Udin Itu kamu gimana Vivi Jangan kayak begitu Sakit aku dengernya Vivi Heheheheh Aku bukan yang gak mau pinjemin uang buat si Tommy Tapi Tommynya pinjem uang aku buat ke warnet Heheheheh Tapi kalau si Udin lebih butuh uang ini untuk bayar sekolah dia Soalnya papanya Udin sakit Jadi dia gak bisa kerja papanya Vivi Masuklah lewat pintu biru ini Vivi Kamu lulus di gerbang yang pertama ini Vivi Selamat ya Wah si Vivi lulus Vivi lulus Ayo Vivi semangat terus Aku yakin di gerbang yang kedua Kamu juga pasti lulus Vivi Ye 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 Gerbang yang pertama aku lulus Tapi apa gerbang yang kedua aku juga bisa lulus ya Aku sih gak yakin kalau bisa lulus Berbakti kepada orang tua Satu lagi Tidak menghormati orang tua Yaelah Berbakti sama orang tua ya Itu mah jangan ditanya mbak Udah pasti lulus ini kayaknya mah Kalau soal berbakti Aku udah pasti berbakti banget sama orang tua aku mbak Apalagi menghormati Setiap mau sekolah Aku hormat terus sama si mama Hei Vivi Jangan sombong dulu jadi orang Vivi Udah pasti lulus Udah pasti lulus Aku juga tadinya ngomong kayak begitu Sama kayak kamu Udah yakin aku ngomong Aku pasti lulus Udah pasti lulus Gak tahunya Eh gak lulus semua Kamu juga kayaknya mah gak makan lulus semua Vivi Sama kayak aku Nama Vivi Kami mencatat Kamu selalu marah-marah sama mama kamu Dan setiap malam Kamu juga selalu bikin mama kamu nangis-nangis Ia kan Vivi Apa? Si Vivi sering marah-marahin mamanya Sama buat nangis mamanya Nah apa aku bilang Kalian semua pasti kaget kan Dengar si Vivi Sering marah-marahin mamanya Apalagi Tiap malam dibuat nangis-nangis Waduh 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 Vivi Vivi Aku berarti Nggak lulus ya ma Vivi Kami mencatat Ketika kau marah-marah ke mama kamu Itu karena mama kamu sering gosip sama tetangga-tetangga Dan kamu selalu menegur mama kamu Agar jangan suka ngomongin orang lain Tapi setelah kamu marah-marah ke mama kamu Kamu selalu minta maaf ke mama kamu ketika kamu mau tidur Kamu hebat sekali Vivi Iya bu Clara Pak Bobi kawin lagi Udah gitu kawinnya sama janda Beranak dua lagi bu Clara Hehehe Masa sih Ya ampun Ibu tau dari mana sih gosip-gosip kayak begitu Hehehe Mah Mama Ya ampun si mama Pagi-pagi udah ngomongin orang aja Nggak boleh ngomongin orang mama Itu dosa mama Dosa Si Pak Bobi istri pertamanya aja udah dua Ditambah lagi sama istri yang kedua Anaknya dua juga Ih totalnya jadinya ada empat dah Hehehe Apaan sih kamu Vivi Mama lagi enak-enak ngobrol sama Bu Tuti Malah ditarik langsung kayak begini Nggak enak tau dilihatnya Dosa mama Dosa Ngomongin orang itu dosa mama Mama Maafin Vivi ya Tadi pagi udah marahin mama kayak begitu Mama pasti kesel banget ya sama Vivi Abis mama tiap pagi ngomongin orang terus sih Itu berdosa mama Udah Vivi Kamu nggak salah kok Yang salah emang mama Vivi Makasih ya udah ingetin mama kalo ngomongin orang itu berdosa Vivi Anakku sudah besar Dan dia tau perbuatan baik dan yang mana perbuatan yang tidak baik Kamu benar-benar sudah dewasa Vivi Iya ma Itu bener banget ma Aku marahin mama aku tuh karena si mama sering ngomongin orang Itu kan dosa Nggak boleh Tapi tiap malam Kalau aku punya salah sama mama Aku pasti minta maaf sebelum aku tidur mba Aku selalu cium kaki mama aku mba Tuh Tommy Kamu denger nggak Si Vivi itu marah-marahin mamanya Biar mamanya nggak ngelakuin dosa lagi Tommy Emangnya kamu Tommy Papa kamu suruh beli obat batuk Malah suruh papa kamu batuknya minggu depan aja Tommy Tommy ada lagi orang kayak kamu Si Asen ngeledek gue mulu dari tadi Kesel banget tau nggak kalau ngeliat dia ketawa kayak begitu Vivi selamat ya Di gerbang yang kedua kamu juga lulus Ayo masuk pintu biru ini Dan lanjutlah ke gerbang yang ketiga Vivi Gerbang ke satu aku lulus Gerbang kedua aku juga lulus Nah Nggak tau nih Gerbang yang ketiga aku lulus apa enggak ya Tidak suka menolong orang lain Suka menolong orang lain Nama Vivi Kok kosong ya Kertas aku kosong Nih nggak ada tulisannya Kenapa ya Iya Kalau catatannya si mbak yang baju merah itu kosong Udah pasti dah Si Vivi pasti lulus di gerbang yang ketiga Udah mbak yang baju putih Nggak usah dibacain lagi Langsung kasih lulus aja Langsung suruh masuk ke gerbang keempat mbak Hei Tommy Aku mau dibacain Tommy Kamu kenapa sih ikut-ikut campur terus Ini kan penghakiman aku Jangan begitu dong Tommy Iya iya Ini aku bacain Vivi Nama Vivi Selama hidup di bumi Tidak henti-hentinya kamu menolong orang lain terus Vivi Dan yang paling mulia Pertolongan kamu adalah Kamu pernah membelikan obat untuk anak kecil Padahal uang kamu pas-pasan untuk membeli obat kamu sendiri Kamu hebat Vivi Ya jadi total semuanya 700 ribu ya pak Ini sudah termasuk sama jasa dokternya ya pak Apa 700 ribu Dari mana duitnya suster Itu mahal sekali Duit aku nggak bakal cukup suster Udah bapak Obatnya nggak usah dibeli bapak Ntar Bella juga sembuh sendiri bapak Ya ampun Kasian amat Uangnya kurang buat beli obat anaknya Udah Bella Papa cari pinjaman duit dulu ya Sabar Gimanapun papa pasti bakalan tebus obat Kamu Bella Kamu Bella Suster Lagi udah dibayarin sama orang itu Apa Obat anak saya sudah dibayarin sama orang itu Siapa orang itu adek Yang mana orangnya Orang itu ya saya pak Cepat sembuh ya Cepat sembuh ya dede cantik Cepat sembuh ya Cepat sembuh ya Di gerbang yang terakhir Aku bisa lulus apa enggak ya Jujur dan baik hati Iri hati dan dengki Mbak Udah mbak Si Vivi langsung dimasukin aja ke dalam surga Itu kan udah tiga gerbang yang lulus Kalau gerbang keempat Enggak lulus juga tetap aja si Vivi masuk surga Iya kan mbak Ih si Tommy mah berisik ya Ngomong terus Ngomong terus Gak bisa diem ya kamu Tommy Maaf Vivi Yang namanya juga punya mulut Yang ngomong terus lah Vivi Udah sono kamu lanjutin aja Aku sekarang diem kok gak ngomong lagi Awas ya kalau ngomong-ngomong lagi Aku cubit sih pahak kamu sampai biru-biru Abis sebel deh sama si Tommy lama-lama Sama nih Yang ini kertasnya juga kosong Nih gak ada tulisannya Cuman ada tulisan nama Vivi doang Woy mbak Gak usah dibacain itu mbak Kalau catatannya kosong Udah pasti lulus lagi itu si Vivi mbak Yah Tommy Kesabaran aku sudah habis Tommy Dari tadi kamu berisik terus Mulutnya gak bisa diem Kamu langsung aku kirim ke neraka Di neraka Kamu bebas mau ngomong apa aja Tommy Tapi ngomongnya sambil dibakar badan kamu Tommy Hahaha Iya Jangan Jangan pernah sehat Iya Saya janji gak ngomong lagi pernah sehat Jangan Vivi Selama kamu hidup di bumi Kamu selalu jujur Bahkan salah satu kejujuran kamu yang bikin banyak malaikat terharu adalah Kamu pernah mengembalikan uang kepada pedagang kecil Karena dia kelebihan pada saat mengembalikan uang kembaliannya kepada kamu Vivi Kamu hebat Ya kamu lulus di gerbang yang terakhir ini Vivi Masuklah ke dalam dan bertemulah dengan penasehat Vivi Pak Satenya yang ayam pakai sambil kacang Kalau yang kambing pakaiin kecap manis sama cabai rawit ya Oh iya adek Ini gak lama kok Cuma dipanaskan doang Adek tunggu sebentar ya Apa mau ditinggal aja Ntar datang lagi ke sini Pak Ini aku bayar dulu ya Aku mau beli yang lain dulu Nanti kembaliannya Masukin aja ke plastiknya ya pak Aduh Tio Papa lagi jualan Kamu jangan telpon-telpon terus Kamu kan bisa telpon mama Tio Aduh si mama gak diangkat-angkat telponnya Aku pokoknya minta uang lagi 300 ribu Aku transferin papa Masa aku pacaran Uangnya pas-pasan buat masuk dufan Emangnya di dalam dufan Aku gak perlu makan sama pacar aku Pak Pesanan punya aku udah belum Yang tadi sate ayam 10 Sate kambing 10 Oh iya Itu yang plastik merah Itu deh Ambil aja deh Kembaliannya udah di dalam tuh Ya ampun Di dalam plastiknya ada duit 1 juta Ini pasti si bapak salah kasih kembaliannya Aku mesti kembalikan uangnya sekarang juga Kasian sama si bapaknya kalau sampai dia nyari-nyari uangnya Itu bapaknya masih ada gak ya Aku harus balikin uangnya sekarang juga Aduh uang saya kemana ya Itu uang buat bayar listrik 1 bulan Aduh aku bisa dimarahi nama istri aku Pak Ini kembaliannya salah pak Ya ampun Saya ampe kaget ada uang 1 juta di plastik merah satenya pak Alhamdulillah ade Masih ada orang jujur kayak kamu ade Semoga kebaikan ade Dicatat sama malaikat di surga ya ade Ya ampun Dari gerbang ke 1 sampai gerbang ke 4 Aku lulus semua Aku sampai sekarang masih gak percaya Ayo Vivi Masuklah ke dalam lewat pintu ini Pernah sehat sudah menunggu kamu di dalam Ih kok si Tommy gak bersuara lagi ya Apa gara-gara aku tadi galak sama dia ya Aduh jadi gak enak sama si Tommy tadi marahin dia Ya Vivi Dari gerbang ke 1 sampai gerbang terakhir Kamu semuanya lulus Kamu hebat Kamu luar biasa Karena kamu satu-satunya yang bisa lulus di semua gerbang Aku kasih kamu satu permintaan Dan aku akan mewujudkannya untuk kamu Vivi Apa? Kalau lulus semua dikasih satu permintaan Ih enak amat Kamu minta hidup lagi aja di bumi Vivi Aku Aku gak mau apa-apa Aku cuma mau satu saja penasehat Aku Mau King ikut aku ke dalam surga Karena aku sama King Udah pernah janji untuk sehidup semati Jika aku masuk surga Aku juga harus membawa King bersama aku penasehat Apa? Kamu meminta aku masuk ke surga Kamu serius? Kenapa kamu gak minta hidup lagi saja di bumi Vivi? Yah Baiklah Vivi Aku akan mengabulkan permintaan kamu Kalian berempat Akan aku kirim ke surga sekarang Bersiap-siaplah Sampai jumpa